Polda Jambi meminta jajaran Polres melakukan pengawasan aktivitas ilegal deriling dan ilegal mining di Provinsi Jambi, termasuk kepada 6K Polres yang baru B dilantik. Kepolda Jambi Irjen Pol Piongman Santia Budi meminta 6K Polres yang baru dilantik untuk melakukan tindakan tegas aktivitas ilegal deriling dan ilegal mining di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan langsung saat serah terimu jabatan baru kepada 6K Polres baru Polda Jambi. Kepolda menginstruksikan kepada Kepolda baru untuk menindaklanjuti aktivitas ilegal yang masih banyak dilaporkan masyarakat, baik itu pengeboran minyak ilegal atau ilegal deriling dan penambangan emas tanpa izin atau ilegal mining. Kepolda diminta bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penindakan. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan alam Provinsi Jambi agar tetap terjago. Memang kata-kata sudah ada yang masanya ya, karena kan selalu regenerasi ini kan berjalan, ya jadi penyegaran-penyegaran kan yang dari barat juga turun ke timur ya, kayak gerinci ke batahari, bapaknya. Bungo naik, wadir untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan sama Pak Dadan kemarin di Klipung. Ya, jadi ini semua sudah kita yakini sebagai satu penyegaran organisasi. Siapapun pejabatnya, kita akan menyampaikan kebedaan mereka nanti untuk terus menggalang masyarakat. Ya, kata tanpa masyarakat, kita sudah bisa. Yang paling tahu wilayahnya ada apa di sana, itu kita ingin bangun sebagai kompetan polisional masyarakat yang akan bertanggung ya, antipetih, antipakoba, dan lain sebagainya. Asal Patahani, Cek TV Ngabari